Nah, kita mulai aja. Jadi, ini kita memang program baru di mana kita ingin ada diskusi yang lebih erat dengan member, dengan rekan-rekan kita seprofesi ini. Jadi, kita akan bahas publikasi-publikasi IAE one by one. Nah, topik di sesi pertama ini, edisi satu untuk kita profession update ini membahas mengenai peranan internal audit dalam ESG reporting. Judulnya di situ ditulis bahwa independent assurance critical untuk effective sustainability reporting. Memang kita kan punya tanggung jawab gitu ya sebagai internal auditor untuk menjalankan fungsi independent assurance di organisasi kita. Nah, tapi kalau kita nggak kurang lebih paham dan mencari tahu apa itu ESG, kita juga akan kesulitan bagaimana kita memberikan value kita kepada organisasi kita terkait dengan ESG reporting ini. Oke, boleh next? Apa sih ESG itu sebenarnya? ESG itu bukan values. Values itu adalah nilai-nilai organisasi. Misalnya honesty, integrity, dan lain-lain. Kalau kita bawa ke business value, mungkin kita bilang efisiensi, dan lain-lain. Nah, ESG itu sebenarnya adalah kemampuan organisasi untuk bisa meng-create dan mempertahankan, men-sustain value yang berkelanjutan. Ada beberapa hal gitu ya. ESG itu sebenarnya digunakan sebagai kerangka untuk melihat seperti apa sih sebuah organisasi itu mengelola risiko dan opportunity yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan di lingkungan bisnis kita gitu ya. Baik itu dari environmental system, social system, economic system, yang mana itu semua mempengaruhi peta atau landscape di mana organisasi kita beroperasi gitu. Environmental criteria itu mengadres hal-hal seperti environmental impact, environmental stewardship, social itu merefer kepada bagaimana organisasi memanage hubungan dengan stakeholders dan menciptakan value untuk stakeholders. Di governance itu merefer kepada seperti apa leadership, filosofi manajemen, bagaimana pengelolaan yang dilakukan, praktik-praktik bisnis yang dilakukan, kebijakan-kebijakan, prosedur, internal control, dan juga bagaimana shareholder rights itu dipenuhi. Boleh next? Oke, nah ini tadi saya sampaikan bahwa ini semua mempengaruhi landscape di mana organisasi kita berada. Jadi bagaimana perubahan-perubahan dari environmental system, social system, economic system, itu bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana memanage ESG risk. Nah, kalau kita bicara risiko, bicara kontrol, nah itu kan makanan internal auditor ya. Jadi ini sangat relevan memang untuk kita sebagai internal auditor. Hanya yang kita lihat adalah tentu yang terkait ESG ini, gitu. Nah, tadi saya sampaikan ini semua soalnya sudah menjadi tuntutan saat ini, gitu ya. Terutama kalau kita lihat di dunia-dunia luar. Boleh next? Oke, kita lihat nih misalnya. Environmental issues. Ada apa aja di situ? Climate change. Sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya, gitu ya. Polusi. Waste. Polusi dan waste bisa mengakibatkan, menimbulkan risiko macam-macam. Reputation risk kepada organisasi kita. Health concern. Kemudian, climate change. Physical risk. Karena itu berpengaruh kepada bagaimana kita sebagai manusia bisa beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Transition risk. Misalnya di suatu daerah, klimatnya sudah sangat tidak baik, environment sudah sangat tidak baik, sehingga mereka harus pindah ke tempat lain. Itu merupakan salah satu risiko dari climate change. Dan human risk, keberlangsungan manusia tentu sangat tergantung dari bagaimana kondisi environment-nya. Kalau semakin parah, mungkin tidak bisa lagi habitable untuk manusia. Ini contoh risiko-risiko dari ESG factor yang harus kita sama-sama lihat. Walaupun ini saya ambil hanya beberapa sampel ya, kita bisa gali bersama apa saja nanti dari situ. Karena ini adalah non-exhaustive. Social issue misalnya. Ini sangat relate dengan bagaimana community engagement kita. Responsible sourcing. Kita hanya pakai, kalau misalnya supplier-supplier yang reputable, yang good govern, good business ethics gitu ya. Atau kalau kita dalam industri pengolahan kayu gitu ya, packaging dan lain-lain gitu. Kita hanya mau yang sourcing-nya adalah fiber yang responsible. Itu salah satu tuntutan dari stakeholder saat ini gitu. Mereka tidak boleh main membalak kayu, bohon sembarangan dari hutan gitu. Harus yang responsible sourcing. Kemudian human capital management. Human capital management ini mengatasi risiko-risiko seperti kekurangan sumber daya yang skilled. Saya tidak bilang kekurangan sumber daya ya. Manusia banyak sekali di bumi ini gitu. Tetapi yang punya keahlian, yang punya kompetensi, itu kan tentu ada shortage gitu. Nah ini merupakan risiko yang di-address dari human capital management. Lalu misalnya uneven wage growth. Perbedaan wage antara gender, antar lokasi, antar ras, hal-hal seperti itu masih tetap ada terjadi gitu. Kemudian teknologi dan evolving market trends. Kalau kita lihat misalnya beberapa institutional investor saat ini, mereka waktu menilai itu melihat gitu. Waktu mereka mau menginvest di suatu perusahaan misalnya. Seperti apa human capital management-nya dari sisi organisasi atau perusahaan mau spend money untuk membangun capability employee-nya terkait misalnya cyber, digital, dan lain-lain. Yang terkait dengan teknologi dan juga kebutuhan pasar yang terus berkembang gitu. Karena kalau dia invest di suatu tempat yang mana skill-nya tidak akan bisa memenuhi skill-nya yang dibutuhkan di masa depan, itu kan namanya dia gambling-nya terlalu besar gitu ya. Kemudian product and service safety. Ini mengatasi risiko terkait regulatory fines, bahkan penutup pengambilan license, reputation, attention. Kalau kita lihat terutama kaum milenial ya. Milenial itu terutama kalau di luar negeri itu sangat concern terhadap ESG gitu. Mereka bisa boycott, nggak mau beli produk dari perusahaan tertentu karena tidak menjalankan ESG ini dengan baik gitu. Nah, kalau kita berada di industri yang mana customer kita adalah majority, adalah milenial, ini tentunya menjadi suatu concern yang luar biasa. Kemudian governance issues. Governance issues itu paling banyak gitu ya, dari environmental dan social. Karena dia melihat ini panjang banget. Pertama misalnya, board quality. Nggak cuma sekedar orang ditaruh di situ gitu ya. Apakah tapi orang yang duduk di jajaran direksi kita, jajaran diwan komisaris kita, itu punya quality nggak? Berkualitas nggak untuk membangun perusahaan gitu ya? Kemudian keragaman, board diversity. Kalau satu grup, semuanya sama. It's boring loh sebenarnya. Tidak ada pandangan lain yang bisa memberikan, memperkaya gitu ya, board secara keseluruhan. Kemudian apakah boardnya sudah efektif atau belum? Itu dilihat dalam governance issue di ESG ini. Kemudian bagaimana accountability-nya? Ada ukuran-ukuran accountability-nya nggak? Ada measures-nya nggak? Diukur juga nggak? Kemudian ini ESG cuma sekedar checklist atau beneran terintegrasi dalam business planning. Itu juga merupakan faktor yang perlu dilihat gitu ya. Lalu ESG reporting. Kemudian transparansi, bisnis etik udah pasti gitu ya. Dan executive compensation. Kalau misalnya teman-teman lihat kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan untuk TBK gitu ya, editen, untuk menyampaikan executive compensation-nya di dalam annual report. Tapi ini nggak semua mau menyampaikan gitu. Padahal ini adalah sebenarnya salah satu bentuk untuk mengukur, dia pantas nggak menerima compensation tersebut gitu ya dengan kinerja yang dia berikan. Nah, semua dari atas karya governance issue itu tentu akan meningkatkan kepercayaan dari stakeholders. Bukan saja tadi pemegang saham, tetapi public at large dan juga karyawan. Banyak yang, saya pernah baca ada sebuah survei di UK ya. Mereka bilang bahwa mereka pernah meninggalkan perusahaannya, sekitar 36% dari yang disurvey, karena perusahaan mereka tidak menjalankan bisnis etik. Jadi, itu akan berpengaruh juga kepada stakeholder trust dari sisi karyawan gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri kalau bekerja di sebuah perusahaan yang menjunjung tinggi bisnis etik gitu. Kemudian risk management akan lebih baik, karena ada accountability di situ, ada transparansi juga gitu ya, dan kita laporkan. Kemudian, kalau itu semua tentu berjalan dengan baik, pasti ada value creation yang sifatnya jangka panjang gitu. Next. Tadi dari sisi masing-masing ESG, masing-masing E, S, dan G komponen gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat keseluruhan ESG ini gitu ya, pasti ada significant positive impact yang bisa didapat. Dari sisi reputasi tadi disampaikan, customer, investor, public trust meningkat. Risk reduction, ya kalau kita jalankan dengan baik, organisasi kita gitu kan ya, risk management-nya baik, prosesnya baik, semua punya accountability jelas, ada measurement yang baik, bisnis etik yang baik, ini kan reduce disruption dan loss gitu. Dan itu kalau dijalankan dengan baik, tentu ada opportunity di sana. Opportunity untuk bisa melihat apa yang perlu diperbaiki gitu ya, dan juga akan meningkatkan produktivitas dari karyawan dan ketahanan organisasi kita tentunya. Dan terakhir adalah terkait dengan membangunan budaya gitu ya, budaya yang baik gitu. Dan apabila organisasi menerapkan ini, tentu akan menunjukkan kepada publik gitu ya, bahwa management-nya punya komitmen untuk membangun performing workforce, purpose-driven workforce, dan juga culture yang sifatnya intrusif. Next. Nah ini saya cuma nyampaikan history mengenai ESG. Sebenarnya kalau kita lihat tadi komponen-komponennya, bukan hal yang totally baru gitu ya, hanya memang ada tambahan-tambahan baru, ada penambahan baru, tetapi ini kalau kita lihat ada udah dari tahun 80-an gitu ya. Tapi dulu fokusnya masih di environment, environment health and safety. Ini kita lihat bahwa masih melihat, mengacu pada regulations gitu ya, dan spesifik dia hanya mengadress environmental health and safety. Sehingga banyakan EHS ini hanya ada di perusahaan-perusahaan yang sifatnya terkait dengan environment, tambang, agriculture, kemudian manufacturing, tetapi tidak ada di perusahaan-perusahaan atau organisasi yang non-industri tadi gitu. Nah sekarang, tahun 90 itu udah boleh bergeser. Nah, menjadi fokus namanya sustainability gitu ya. Nah ini bukan saja untuk mereduce environmental impact gitu ya. Jadi dia sudah beyond legal requirements. Kalau tadi EHS hanya basically foundation-nya legal requirements gitu ya, mid minimum requirement dari legal aspect, sustainability udah beyond legal requirement. Di tahun 2000 namanya udah bergeser menjadi CSR, karena sudah ada di situ unsur bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai korporasi, sebagai organisasi terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Ini sudah mulai mengadress social issues. Nah, di tahun 2020 and up ini sekarang, itu fokusnya sudah lebih meluas lagi gitu ya, menjadi namanya ESG. Dia tadi kalau teman-teman lihat, dia lebih holistik, lebih banyak gitu ya, dan sebenarnya fokus kepada bagaimana kita bisa memanage risiko kita dengan baik. Next. ESG initiative ini sebenarnya udah ada beberapa banyak gitu ya. Dari sisi investor, itu ada principle for responsible investment. Mereka punya list. Kalau mau masuk dari anggota mereka gitu ya, maka harus memenuhi prinsip-prinsip dari responsible investment ini. Jadi mereka tidak akan invest pada perusahaan yang tidak responsible. Jadi dia juga harus melakukan investasi yang bertanggung jawab gitu ya. Di dalam itu ada macam-macam, termasuk harus punya risk management yang baik, governance yang baik. Jadi misalnya mereka dalam saya pernah lihat gitu ya, ada valuasi dari perusahaan, Walmart atau kalau nggak salah. Mereka jadi down sekian poin karena mereka jual senjata di Amerika. Karena tidak masuk dalam tadi itu komponen-komponen yang mana disebut responsible investing gitu ya. Ada juga Climate Action 100. Ini perusahaan-perusahaan mereka bergabung gitu untuk memerangi climate change tadi gitu. Lalu ada koalisi namanya women business. Nah sekarang kalau kita lihat dari korporasinya sendiri. Mereka ada juga leadership council mengenai sustainable purchasing. Ini sangat-sangat relate tadi dengan responsible sourcing ya. Kemudian ada RK100 itu adalah untuk renewable energy companies. Ada juga United Nations Global Compact. Ini juga korporasi-korporasi saya lupa 200-an kayaknya yang bergabung di situ untuk bisa menjalankan sustainable development gitu ya, dan sustainable goals yang sudah diset oleh United Nations. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada to certain extent sebagian daripada ISJD. Kalau kita lihat dari POJK tahun 2017, nomor 51 gitu ya, untuk penerapan keuangan berkelanjutan, itu to certain part itu ISJ, ISJ plus gitu ya. Kemudian yang terbaru adalah surat edaran mengenai isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Itu di dalamnya juga sudah, apa yang harus kita ungkapkan, itu sudah ada dan sebanyak yang sudah mengacu kepada ISJD tadi gitu. Nah, di luar ini tentu ada framework-framework lain ya, seperti GRI, dan beberapa framework lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi the new norm gitu ya, bukan saja pada perusahaan atau organisasi yang nature of businessnya hanya terkait dengan environment. Karena sudah lebih luas daripada environment, kalau kita bicara mengenai ISJD. Memang disebut di sini adalah bagaimana isi laporan tahunan. Tapi kan kita hanya bisa ungkapkan kalau kita sudah jalankan. Nggak mungkin kita ungkapkan di laporan tahunan kita sesuatu yang belum kita jalankan. Jadi memang perlu ada penerapannya dulu baru kita bisa ungkapkan itu sudah diterapkan di dalam laporan tahunan kita. Next. Nah, ini contoh saja beberapa contoh dari insiden-insiden terkait ISJ. Ada misalnya mengenai 2015. Mereka di-charge 27,4 bilion euro in penalties gitu ya, karena 11 juta diesel vehicle mereka putak-atik gitu ya, supaya bisa pass emission test. Itu salah satu contoh insiden ISJ. kemudian BP di tahun 2010. Mereka BPUS Deepwater Horizon Oil spill sehingga mereka kena fine 53 bilion dolar. Kemudian ada kena lagi clean up cost gitu ya, dan local reparation. Itu dari sisi penalti. Dari sisi reputasi. Wah, itu kan tidak terbeli ya. Reputasi. Kemudian Cambridge Analytica. Mereka harvested personal data dari 87 juta Facebook user gitu ya, untuk keperluan election president. Ini mengakibatkan waktu itu Facebook kehilangan billions dollar dalam nilai pasar mereka. Kalau ada yang tertarik itu ada filmnya di Netflix judulnya Great Hack. Cukup menarik untuk melihat bagaimana data-data pribadi di medsos itu dipergunakan, dan ini merupakan sebenarnya unethical sehingga masuk dalam salah satu insiden ISJ. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada internal audit. Kalau kita baca dari white paper yang ditulis oleh IIA, tentu internal audit itu harus play a significant role dalam perjalanan ISJ organisasi. Kenapa? Karena kita sebagai internal auditor itu bisa memberikan insight kita. Pertama, dari sisi advisory. Kita bisa membantu mengidentifikasi dan juga merekomendasikan seperti apa? ISJ, control environment yang tepat. Makanya tadi perlu memahami faktor-faktor ISJ tadi. Karena kalau kita tidak memahami ISJ-nya sendiri, kita tidak bisa membantu mengidentifikasi itu. Kemudian dari sisi assurance. Tentulah, dari mana lagi kalau bukan dari internal audit untuk mendapatkan independent assurance. mengenai effectiveness dari pertama, risk assessment-nya ISJ. Kan harus ada yang melakukan risk assessment, risk responses, dan juga pengendalian yang ada. Selain itu, penilaian dari luar, kalau internal audit-nya melakukan fungsinya dengan baik, sesuai dengan standar, itu juga bisa meningkatkan trust dari stakeholders, dari investor, bahwa mereka adalah internal audit yang kredibel, yang bisa memberikan kerana yang baik dari sisi pengendalian untuk usaha-usaha ISJ yang dilakukan oleh organisasi. Memang penting sekali teman-teman kita semua di sini mulai belajar mengenai apa saja yang termasuk dalam ISJ tersebut dan mungkin mulai mengidentifikasi seperti apa risiko-risiko yang ada. Kalau saya tidak salah baca, di survey on risk yang dilakukan oleh IAE, ISJ masih belum masuk dalam top 10 dari risiko yang diidentifikasi oleh C-level suite. Padahal kalau kita lihat, ini sebenarnya sangat penting. Dan kedepannya ini sangat membantu sustainability dari organisasi kita. Dan internal audit katanya masih 1% dari internal audit planning mereka setahun yang terkait dengan ISJ. Kalau kita memang mulai mau melakukan ISJ ini dan organisasi kita sudah mau menerapkan ISJ, maka tentunya porsi itu juga harus lebih besar. Mungkin 1%. Kita harus ada alokasi waktu yang cukup bermakna untuk bisa membantu meng-address ISJ risk dan bagaimana implementasinya dan juga reportingnya di organisasi kita. Next. Nah, ini assurance activity. Jadi kan tadi ada advisory dan ada assurance. Beberapa hal yang kita bisa lakukan dari sisi assurance itu. Tadi ada yang namanya transparansi dari sisi governance ya. Ada yang ISJ reporting. Nah, kita juga bisa bantu mereview apakah relevan, akurat, tepat waktu, dan konsisten nggak metrik-metrik pelaporan yang digunakan. Itu merupakan salah satu scope yang bisa kita lakukan. Datanya akurat nggak? Datanya akurat nggak? Relevan nggak? Lengkap nggak? Tepat waktu nggak? Karena kalau nggak ya, laporan di ISJ kita juga tidak meaningful. Kemudian juga mereview apakah reportingnya sudah konsisten dengan financial disclosure yang ada. Tadi ada beberapa mungkin emiten dan perusahaan publik itu harus ada financial disclosure terkait ISJ dan materiality-nya di presentation disclosure of financial statement. Apabila material, maka risiko ISJ-nya harus di present di financial statement. Nah, ini kita bisa bantu sebenarnya untuk melihat ada nggak yang konflik dengan financial disclosure yang sudah dibuat oleh manajemen di laporan keuangan. Kalau ada, tentu kita bisa raise isu ini gitu ya dan jangan sampai sudah publish dulu keluar baru kita review. Justru sebelum keluar, kita review dulu supaya yakinkan tidak ada konflik dari informasi. Karena kalau sudah sampai keluar dan beda antara yang di bagian ISJ reporting dengan di financial statement bila ada, tentu akan menimbulkan pertanyaan gitu ya bagi regular juga bagi investor. Kemudian melihat apakah risk assessment itu sudah benar atau belum gitu ya. Biasalah itu kita lakukan gitu kan. Dan materiality assessment-nya. Udah sesuai belum materiality level yang dipakai gitu. Ini tetapi tentu harus punya understanding bagaimana sustainability goals tadi bisa mencapai level materiality gitu ya. Memang ini harus sama-sama diskusi dulu dengan teman-teman dari bagian accounting tentunya. Lalu, seperti apa kita meng-incorporate ISJ ke audit plan gitu ya. Karena semakin tinggi sebenarnya ISJ risk kita, tentu semakin besar risk exposure kita dan tentunya kalau kita tidak punya risk management-nya, kita tidak punya mitigasi plan-nya gitu ya, itu akan berbahaya sebenarnya bagi organisasi kita. Nah, berikutnya adalah terkait advisory. Boleh next? Pertama, kita bisa merekomendasikan. Ini semua teman-teman jagonya kosong, internal control. gitu ya. Nah, kita bisa berpikir dengan kerangka itu gitu ya, dan bisa merekomendasikan seperti apa kontrol yang baik untuk memitiki ISJ risk tadi. Tadi kan risikonya macam-macam gitu ya. Kemudian, kita juga bisa memberikan saran gitu ya atau advice untuk bagaimana mendevelop spesifik internal control terkait ISJ reporting. Karena, gini, ISJ reporting tadi saya bilang itu tergantung informasinya akurat apa enggak, relevan apa enggak, timely apa enggak. Berarti sistemnya juga harus terestablish dengan baik. Ada sistem informasi dan komunikasi yang bisa membantu itu semua terkumpul dengan baik, gitu, dan bisa direview dengan benar. Karena, sama aja seperti financial reporting. Kalau sistemnya tidak baik untuk bisa membuat financial reporting, tentu itu garbage, gitu ya. Informationnya garbage. Jadi, perlu ada yang melakukan review, melihat apakah pengendalian untuk ISJ reportingnya juga sudah benar atau belum. Dan, tadi kan harus ada measurement, gitu ya. Nah, seperti apa measurementnya? Seperti apa matrix yang dipakai untuk mengukur? Ini kita sebagai internal habit, kita juga bisa memberikan kewawasan, memberikan insight, gitu ya, mengenai sebenarnya untuk mengukur metrik ini, yang diperlukan adalah data seperti ini, gitu. Dari sisi kuantitatif dan juga kualitatif yang terkait, gitu ya. Sehingga, bisa benar-benar mencerminkan sustainability effort yang sudah dilakukan oleh organisasi kita. Dan, terkait dengan governance dari sisi ISJ, tentunya, internal audit itu bisa memberikan guidance lah, gitu ya, bagaimana ISJ governance itu bisa dipahami, gitu, di seluruh organisasi. Karena risiko tersebut, risiko dari ISJ, dari sisi gate-nya, gitu, itu sebenarnya pengaruh kemana-mana, gitu. Nah, ini mungkin salah satunya adalah yang bisa dilakukan memberikan sosialisasi, memberikan training, memberikan wawasan juga kepada para pimpinan kita di kantor, gitu. Karena harus ada baikin dari mereka, gitu ya, untuk perusahaan bisa benar-benar menerapkan ini sehingga efektif. Oke. Mungkin dari saya, itu Pak Adi, kita bisa lanjut, mungkin yang mau didiskuskan lebih jauh. Terima kasih, Mbak Angela, atas pemaparan mengenai internal audit role in ISJ reporting. Jadi, dari Mbak Angela tadi, saya menangkap beberapa hal, bahwasannya ISJ ini komponennya sebenarnya bukan hal yang baru, cuma lebih komprehensif, antara environment, social activity, dan juga governance-nya. Dan juga yang kita pahami saat ini bahwasannya dari regulasi sendiri ternyata sudah ada yang mengatur ya, POJK 57 2017 tadi ya, untuk emisi dan perusahaan publik. Dan juga dari framework-nya ternyata sangat banyak, tadi Mbak Anjir sempat sampaikan, ini menjadi menarik juga nih, untuk internal auditor, untuk nanti mengimplementasikannya, membantu perusahaan mengimplementasikannya itu approach-nya akan seperti apa. Baik, kita langsung saja Mbak Angela ke pertanyaan, sekarang sih sudah ada dua pertanyaan, terima kasih kepada Pak Niko dan Pak Adam. Mungkin saya ke Pak Niko dulu, Pak Niko Hansen. Jadi, Pak Niko ini ternyata cukup etik nih, Mbak Angela. Jadi, beliau membership-nya sudah expired, tapi beliau mendisklose di sini, beliau menggunakan membership rekans kantornya. Kalau Mas Niko butuh bantuan dari IIA, silahkan hubungi kami, Mas bisa chat di kalau chat di situ ada yang namanya IIA Indonesia, kalau butuh bantuan untuk perpanjangan membership, bisa kami bantu di situ. Baik, pertanyaan dari Pak Niko, yang pertama adalah siapa sebenarnya yang menginisiasi ISG reporting ini? Lalu yang kedua, regulasi yang mana di Indonesia menjadi dasar penerapan ISG report ini. Mungkin tadi Mbak Sikila sudah sempat sampaikan, mungkin bisa dielaborasi, Mbak, kalau misalnya perusahaan ini bukan financial services dan juga bukan perusahaan TBK, itu bagaimana kondisinya, Pak? Silahkan, Mbak. Oke, sebelumnya, Hansen, Niko, jadi member perpanjang lah, itu, bagaimana? Nanti dibantu sama Pak Abi dan kawan-kawannya. Nah, siapa sebenarnya yang menginisiasi ISG reporting? Saya rasa mungkin pertama-tama itu pemerintah, gitu ya, entah siapa, karena ini sebenarnya kita bicara mengenai sustainability. Kalau kita lihat sebenarnya United Nations itu kan sudah lama mendorong itu semua. Tadi kan juga mulai dari zaman masih environment health and safety di tahun 1980-an, gitu ya. Dan in 20 years and more, itu sudah makin terus dilihat bahwa semua punya tanggung jawab di situ. Jadi, dari United Nations iya, dari berbagai pemerintah, berbagai negara juga iya, dan dari institutional investor. Karena mereka nggak mau dong taruh duit di perusahaan yang masa depannya kurang terjamin lah, gitu. Itu mulai, makanya ada kemudian ada principle of responsible investment dan lain-lain selanjutnya, gitu ya. Regulasi mana itu tadi saya sudah sampaikan, ada POJK tahun 2017 dan SEOJK yang terbit di JONI 2021 ini. Itu sebenarnya sudah meng-cover dasar penerapan ISG, gitu ya. bagaimana pelaporannya apakah harus di annual report atau tidak, itu bisa terpisah. Tetapi harus disebutkan di dalam annual report-nya bahwa ISG terpisah dan isinya adalah seperti apa. Karena ada minimum requirement, itu bisa dilihat. Kalau misalnya tidak TBK, tidak emiten, karena emiten itu kan tidak hanya TBK, ya. Kita issue bond, makanya kita sudah menjadi emiten sebenarnya, walaupun kita tidak TBK. Jadi, seperti itu, gitu. Nah, sekarang, sekarang kalau pertanyaan adalah private company, money private company, yang punya saya sendiri 100% owned by me, gitu ya. Ya, itu balik lagi, memang kalau kita bicara regulasi, mungkin tidak ada. Tetapi, kalau kita bicara good governance, nah, itu masuk. Karena kalau good governance is beyond compliance, gitu ya. Jadi, balik lagi kepada sejauh mana kita mau menjadi organisasi yang responsible. responsible. Karena responsible itu adalah juga kepada karyawan, gitu kan ya. Jadi, memang, ini kita juga bicara mengenai jangka panjang. Cost untuk kehilangan karyawan, dan tidak ada retention dari karyawan, itu juga gede loh. Kemudian, dari sisi customer, kalau kita produknya langsung ke, nggak usah langsung lah, ke customer lah. Ada perusahaan pulp di Indonesia, kok di boycott, di Eropa, itu kan nggak langsung ke produk, bukan end product, langsung dikonsumsi sama masyarakat ya. Itu bisa di boycott loh. Di boycott dalam arti, terus ada demo-demo, terus ada aksi-aksi di luar negeri yang meminta perusahaan-perusahaan tersebut stop beli dari perusahaan ini. Stop beli dari perusahaan ini. Itu kan pengaruh, gitu ya. Jadi, not necessarily itu kita harus bergerak di bidang retail atau consumer goods, gitu ya. Tapi, any kind of perusahaan, gitu ya, kecuali memang kita hidup sendiri aja. Tapi ya Pak, iya kita bisa hidup sendiri aja, gitu. Dan, kalau kita siapa yang membeli barang kita, nggak mungkin. Siapa yang membeli jasa kita, pasti ada certain extent di mana kita juga harus memperhatikan apa kemauan customer kita. Kalau nggak ya, kita nggak sustain makanya tadi. Ini kan untuk long term sustainability. Kalau misalnya kita punya orang-orang bagus, gitu ya, tapi kita unethical, kita nggak peduli sama lingkungan kita, itu apa ya kita mau bertahan di perusahaan itu. Ada kesempatan lain, kita pergi, gitu kan ya. Jadi, tentu perlu dipikirkan mengenai penerapan ISG, tapi memang nggak bisa kayak balik lapak tangan ya. Karena, kalau perusahaan yang bener-bener 100% private, itu kan berpikirnya masih agak onward. Walaupun ada juga yang sangat maju loh, walaupun dia tidak emiten, gitu ya. Mungkin itu kali Pak Niko, Abi. Baik, terima kasih, Mbak Angela. Mas, Pak Niko gimana? Ada pertanyaan follow-up-nya ke Mbak Angela? Silahkan, langsung saja. Mas Niko. Oke, sebenarnya baru-baru ini kita di perusahaan itu secara sepihak dikeluarkan ISG rating oleh salah satu institusi rating. Saya melihat ada parameter-parameter rating itu yang saya panggil Ito Angela lah ya. Ito Angela share tadi, POJK itu nggak di-cover sama sekali. Seperti contohnya apa nih? Ini makhluk baru sih sebenarnya menurut saya. Ada board diversity, woman director. Ada use of cleaner source energy, gimana kita membuktikannya. Terus ada lagi business ethics, apakah ada regular audit on ethical standard. Saya baru dengar ada audit terhadap ethical standard. Nah, terus berangkat dari hasil rating sepihak itu, kita berkomunikasi sama perusahaan rating tersebut. Terus kita justru saya menduga nih karena internal audit jadi saya skeptis menduga ini bahan jualan mereka nih. Terus dibukalah kita account di sana, kita disuruh submit karena sepihak itu yang menurut kita nggak valid. Kita punya sistemnya, punya applicablenya beberapa poin. Kita buka account, kita disuruh submit. Tapi anehnya lagi yang kedua adalah model submission datanya itu nggak bisa kita attach sebuah file. tapi dia kita harus attach satu link yang publicly available. Nah, ini bingung lagi nih. Itu gimana pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin nggak bisa terjawab semua di sini. Artinya seluruh parameter di ESG rating ini harus kita masukin di web kita dong. Harus kita masukin di annual report padahal regulasi yang saya bisa yakinkan regulasi otoritas jasa keuangan nggak mengharuskan kita memput informasi-informasi itu. That's why makanya ada beberapa parameter yang sebenarnya available secara substansi kita lakukan tapi nggak publicly available kita mendapat nilai jelek. Itu dari saya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini gini ada nggak lembaga institusi baik nasional maupun internasional yang kompeten bisa mengeluarkan ESG rating terhadap satu emitter. Karena kalau nggak orang berlomba-lomba mengeluarkan rating atas PTA, BC dia jelek-jelekin tujuannya supaya jualan dia. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Silahkan Mbak Anjela langsung saja. Iya. Jadi gini toh saya nggak tahu ya si perusahaan organisasi yang merate itu kompeten apa tidak reputable apa tidak. Itu kan mesti dicek juga apakah dia reputable apa nggak. tapi kalau mengenai board diversity itu sebenarnya udah masuk dari governance gitu ya. Mengenai komisaris independen mengenai perempuan as komisioner independen itu udah masuk sebenarnya gitu. Bahkan udah dari berapa tahun lalu kalau kita aktif untuk di kasean governance itu satu requirement. Nah sekarang gitu ya kenapa dia minta itu ada gitu kenapa kita bisa dapat rating yang jelek karena kita tidak ungkapkan. Ya kan kan gini dia itu menilai dari informasi publik. Every assessment yang seperti itu menilai dari informasi publik karena dia tidak akan datang one by one untuk meminta dokumen never. Jadi dia akan lihat dia menempatkan dirinya sebagai investor publik. sebagai investor publik dengan waktu yang terbatas dia punya banyak portfolio yang dia ingin lihat. Tentu dia hanya akan alokasikan waktu tidak banyak setiap perusahaan yang dia mungkin tertarik untuk berinvest. Sehingga the first thing yang dia akan cari dimana? Our website. Benar ya? Our website. Jadi website kita jangan dibuat seperti hutan belantara. Sampai mabok nyarinya. Never investor mau begitu. Kecuali memang dia mau direct acquisition. Dia akan minta data-data data-data ada di virtual room atau di mana data room. Ini kan kita bicara dari sisi investor publik. Dari kacamata publik. Berarti perusahaannya sendiri harus transparan mengungkapkan itu semua. Either di annual report yang ada juga nanti di website atau di website ada informasi yang lebih lengkap daripada annual report kita terlalu tebal. Tetapi juga harus dicarinya gampang. Kedua harus ada bahasa yang dia kenal internasional. Kalau hanya bahasa Indonesia sulit dong orang dari negara-negara mana itu bisa tahu bisa ngerti. Don't expect other people to read untuk cari dictionary. jadi kita juga harus membuat mudah kepada publik. Itu tujuannya transparansi. Untuk mengungkapkan kinerja kita, aspek-aspek yang ingin diketahui oleh investor publik sebagai bentuk menunjukkan bahwa ini loh perusahaan gue tuh countable. Perusahaan gue tuh melakukan good governance. Perusahaan gue tuh menerapkan ISG misalnya. Jadi beberapa hal itu sebenarnya sudah ada. Tapi memang jangan expect ya. Ini kan mungkin pertama kali. Tapi perlu dilihat juga kali ya Toniko ya. Apakah dia yang kredibel gitu kan. Karena kalau nggak kredibel jangan sampai tadi kan cuma terima buat bayaran. Jadi saya ambil contoh gini. Kantor saya tuh di-engage sama OJK gitu ya. Untuk melakukan review governance terhadap perusahaan publik. Misalnya. Itu nggak ada yang dikasih tahu perusahaan publiknya loh. Jadi at any given time that information harus ada. Kalau pada saat di-review tidak ada ya nggak ada. That's it as simple as that. Jadi memang kitanya juga harus proaktif untuk berani mengungkapkan. Kadang-kadang kita udah terapkan loh kita Niko ya. Bukannya enggak. Tapi nih orang Indonesia ini shy. Malu untuk mengungkapkan. Lebih baik kita bicara straight to the point kalimat daripada kita bikin kalau dulu kan ada waktu kita kecil ya ada kelas mengarang ya. Mengarang tuh kan berbunga-bunga-bunga berbunga-bunga gitu ya. Ular melingkar internet terus panggara bundar bla 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 gitu. Nggak perlu panjang-panjang ular melingkar tapi straight to the point apa yang kita dekerjain terkait ini. Apa yang kita dekerjain terkait ini. That's more meaningful. buat publik buat regulator buat investor buat karyawan even. Jadi memang kita harus ungkapkan tadi don't expect orang datang ke situ ngetalk let me can I have you ini untuk karena gue mau review. Jadi mungkin gitu kali ya. Gitu Pak Adi. Terima kasih Mbak Anjela. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Niko. Jadi intinya adalah user experience juga perlu untuk dilihat oleh internal audit di website gitu ya. Apakah user experience sebagai investor cukup baik ya. Bisa dilihat secara real time accurate juga. baik di 10 menit terakhir ada 2 pertanyaan lanjutan Mbak Anjela yang pertama dari Pak Adam Pak Adam ini dari Buma. Beliau bertanya apakah internal auditor boleh ikut serta dalam proyek atau program terkait ESG dalam kurung view efficiency anti-bravery dan lain-lain tutup kurung. Jika boleh seberapa jauh peran yang diperbolehkan Buka kurung reviewer project champion atau lain-lain. Terima kasih Mbak Anjela. Silahkan Mbak. Oke, makasih Pak Adam. Jadi tadi saya seberus sampaikan beberapa apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah ini bisa aja terpahit view efficiency terpahit anti-bravery tetapi batasannya adalah kalau kita ikut serta itu harus tetap ada pemisahan dalam arti kita hanya sampai memberikan rekomendasi tertentu bukan kita yang mendesain. Kalau kita yang mendesain itu kan kita menjadi tidak independen nanti siapa yang mengaudit waktu belakangannya gitu loh. Jadi bisa di consult memberikan advice apa yang kira-kira kurang ini dari anti-bravery-nya kok kayaknya masih belum pakai ini ya ini belum ada cover mengenai ini ya karena ada risiko ini loh kayaknya perlu diterapkan ini sebatas memberikan saran itu kalau kita bicara advisory bukan kita yang desainkan semuanya pada saat itu kita yang desainkan berarti kita sudah aware bahwa kita akan menjadi tidak independen dan nantinya tentu orang tersebut tidak boleh ikut serta dalam mengaudit nah kalau misalnya ini bosnya kan repot semua kerjaan audit masuknya kan ke head-nya internal audit gitu ya jadi itu yang mungkin kita perlu hati-hati gitu ya perlu hati-hati menjaga role kita dimana tapi kalau ikut serta dalam parti memberikan advice itu gak masalah loh memberikan training itu gak masalah memberikan awareness mengenai kontrol-kontrol yang diperlukan untuk anti-bravery metrics-metrics untuk fuel efficiency atau pandangan kita terkait proses bisnis menurut kita dari sisi risk management-nya harusnya ada seperti ini karena mereka sudah meng-cover risk ini belum sudah meng-consider ini belum itu boleh tapi kalau kita yang mendesain plug-plug itu baru tidak disarankan supaya tidak ada impairment dari independensinya mungkin gitu kali ya baik terima kasih Bu Angela atas penjelasannya memang sebenarnya agak challenge juga karena dalam satu sisi perusahaan yang pengen growth-nya cepat terus juga secara maturity-nya juga apa namanya istilahnya mungkin mereka ingin lebih cepat coba deh internal audit insight-nya bagus ada kompetensinya juga sekalian aja kadang suka langgar batasannya itu aja sih Bu karena kalau kita mau mungkin solusinya nanti coba kita consult sama third party-nya kalian bisa mendesain internal auditornya yang akan melakukan review kontrolnya ya Bu seperti itu ya kali ya Bu bisa begitu Pak tapi bisa juga maksud saya ikut serta dalam bukannya hanya post gitu ya ikut serta dalam arti memberikan diskusi dalam diskusi ikut serta dalam dari A sampai misalnya proyek ini dari A sampai C bukan berarti kita harus masuknya di D itu kalau kita masuknya di D berarti kita lebih fokus kepada assurance-nya tapi kalau tadi Bapak inginnya terkait dengan advisory-nya bisa ikut dari A sampai C dalam diskusi-diskusinya untuk memberikan insight kalau kami terkaitnya ini sudah di-consider belum ya risiko mengenai ini jadi bukan men-judge tetapi menjadi teman diskusi gitu ya untuk bisa menambah wawasan mereka yang mendesain jadi bisa juga ikut serta tetapi tidak merupakan bagian dari yang mendesain timnya mungkin gitu kali Pak Adam oke not that Bu berarti untuk sebagai doernya gitu misalkan kita kan memberikan planningnya gitu mungkin planningnya seperti ABC gitu terus secara implementasinya CDE gitu itu kita cuma sebagai ininya Bu ya apa namanya memberikan insight aja ya Bu nggak ngedesain dari awal gitu seperti itu ya Bu Angela ya oke kalau saran saya gitu karena begitu kita yang mendesain kita nggak independent gitu aja pada saat kita nggak independent kita jangan bisa ngaudit lagi dong sekarang kalau gue yang bikin terus nanti gue bakal bilang kan ada ini ya namanya manusia kadang-kadang kita nggak mau bilang kita sendiri salah gitu ya jadi untuk mengatasi memitigasi risiko itu sebenarnya risiko impairment of independence lebih baik kita tidak ikut serta kecuali memang dari awal sudah didesain seperti itu tim IA-nya banyak banget gitu ya sehingga bisa despair orang-orang IA untuk ditaruh di situ placement sebagai anggota tim beneran yang mendesain jadi kita balik lagi lihat juga environment di kantor kita gitu Pak Adam emang sebanyak itu bisa di deploy di situ untuk permanently sebagai anggota tim yang mendesain atau nggak karena kalau orangnya terbatas cuma tiga orang misalnya lima orang satu diambil ke situ dua diambil ke situ terus nanti yang ngaudit siapa gitu itu kan ini juga perlu kita cermati sama-sama nanti gitu loh baik terima kasih atas cerahannya Bu ya sangat penjawab sekali dengan apa namanya Mika yang ada terima kasih sama-sama baik terima kasih Pak Adam Mbak Anjela jawabannya kita lanjut Mbak ya ini ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman beliau bertanya apakah punya good example report yang bisa di share terkait dengan sustainability atau ESG reporting ini Mbak atau mungkin kalau teman-teman ingin melihat contoh report yang baik untuk ESG reporting ini bisa refer kemana Mbak Anjela coba lihat S&P ESG index index itu bisa di google disitu kan ada indeks itu ada indeks ya mengenai ESG itu bisa lihat dari yang S&P 500 S&P Europe 350 S&P Japan S&P Global 1200 ESG itu dia closely tracking the index terkait dengan managing the ESG risk jadi kalau kita lihat nanti dari indeks-indeks itu maka kita bisa lihat yang ada di atas-atas itu perusahaan apa nah itu kita coba download kita coba visit website-nya untuk bisa lihat seperti apa jadi ada tadi ya kita bisa lihat di S&P 500 ESG index karena ini purely dia ESG melihatnya S&P Europe 350 ESG index S&P Japan 500 ESG index dan S&P Global 1200 ESG index itu contoh aja bisa untuk melihat beberapa baik terima kasih Pak Abdurrahman ada pertanyaan lanjutan Pak follow up-nya udah terima kasih nanti saya coba googling ya untuk di di S&P ESG index tadi ya yang 500 atau 350 gitu ya kalau yang global dia 1200 tuh Pak Abdurrahman tapi ada yang dia ada yang per region ya ada Europe 350 Jepan 500 gitu baik terima kasih Mbak Angela baik terima kasih Pak Abdurrahman Mbak Angela mungkin pertanyaan terakhir Mbak Angela ini dari Pak Muhammad Faisal Erlantara beliau bertanya sejauh mana sejauh mana perusahaan dapat menerapkan ESG apakah kinerja bisnis associate seperti vendor dan partner joint operation terkait pemenuhan ESG faktor juga harus dikelola oleh perusahaan misalnya melalui audit dan lain-lain bagaimana pandangan Mbak Angela terima kasih Pak Faisal Erlantara kalau menurut saya sejauh mana perusahaan dapat menerapkan ESG sejauh yang bisa dilakukan tentunya sejauh mungkin gitu dong masa sampai terbatas tapi kalau kita bicara kinerja bisnis associate seperti vendor dan partner JO joint operation tadi kan kita bicara mengenai faktor-faktor ESG termasuk di dalamnya adalah reasonable sourcing responsible sourcing sorry nah itu kan sebenarnya masuk ke dalam area tadi ya vendor partner joint operations itu masuk ke dalam area itu gitu loh jadi sejauh mana ya kita harus misalnya gini kita punya aturan bahwa we will not do business dengan any partner yang tidak punya business ethics yang jelas-jelas ada skandal korupsi yang jelas-jelas nggak tahu duitnya dari mana gitu ya ada indikasi-indikasi yang tidak ethical yang tidak memperdulikan lingkungan misalnya dia ngebakar hutan untuk perusahaan lahan jelas-jelas tanpa malu gitu ya janganlah kita kalau kita responsible kita menerapkan ESG ya kita jangan dong do business itu masuk dalam blacklist di database kita di perusahaan kita we will not do business dan itu menjadi value perusahaan gitu ya we will not do business with any person or party or corporation or organization yang tidak melakukan ini gitu ya atau yang yang spesifik kita balik yang melakukan ini-ini-ini gitu nah itu lebih enak kan nah pada saat itu terjadi berarti pada saat setiap kandang kerjasama kita bikin diklausurnya tentunya bahwa kita dia juga tanda tangan sepakat apabila dia melakukan ABC yang terlarang itu yang haram buat kita gitu ya maka bisa pemutusan hubungan bisnis gitu hubungan kerjasama dan tidak akan tidak berhak melakukan tuntutan itu salah satu contoh aja gitu Pak Faisal nah kalau terkait misalnya audit gitu ya tergantung juga audit terkait ESG dari partner maksudnya Pak Faisal jadi mungkin Pak Faisal bisa ya benar Mbak Angela jadi misalnya terkait pemenangan pakar ESG tersebut Mbak ini kalau bisa itu dilakukan it's very ideal gitu ya it's very ideal kalau kita bicara dealing business with bank ya bank sekarang kalau kita processing their data mereka bikin di dalam kontraknya gitu ya bahwa mereka have the right to audit apakah our system is secure gitu ya dan lain-lain sebagainya nah tetapi memang saat ini belum banyak perusahaan gitu ya saya rasa yang melakukan menambahkan klausul itu mengenai audit ESG tapi itu bisa dilakukan dengan tentu ideally itu dilakukan gitu ya tetapi balik lagi ini kan juga relate kepada gini how strong is your position toward the business partner dan area mana saja yang terkait ESG apakah memang semuanya harus diaudit karena kan hanya yang terkait dengan apa yang berimpak kepada perusahaannya Faisal dong kalau enggak kan dia bilang ngapain audit-audit gue gitu jadi agak harus wise juga dalam menentukan memasang klausul tersebut apakah kita have the right to audit dari ESG gitu kecuali itu adalah kita punya investasi disitu salah satu perjanjian saya rasa kalau joint operation masih lebih mix tapi kalau hanya sekedar vendor gitu ya dan kita masukin klaus itu we have the right to audit your ESG gitu saya enggak tahu seberapa banyak perusahaan yang mau gitu bukan hanya masalah misalnya dia takut ketahuan dia tidak menerapkan ESG tetapi perusahaan apa lo ngacok-ngacokin ESG gue tetapi menurut saya yang paling penting adalah kalau lo tidak unethical business lo begini lo begini maka itu termasuk dalam tindakan yang breach our value karena our vendor our business partner have to adhere to our good ethics and good business value sehingga otomatis itu harus kontraknya berhenti nah itu menurut saya lebih fair gitu ya daripada misalnya kita taruh bilang I have the right to audit your ESG kecuali kalau dia menjalankan vendor yang menjalankan operasi tertentu dari perusahaan Faisal terkait misalnya dari mining services itu dia sehingga pengolahan limbahnya itu dia ya otomatis kita lihat jadi mungkin itu harus dilihat case by case dia masuk dalam type of kategori service provider vendor apa kalau untuk vendor mungkin gitu kali ya Faisal berarti kalau misalnya kita kita meng-engage suatu perusahaan outsourcing misalnya human resource berarti misalnya kita pengen lihat human resource conductnya itu sudah dilakukan sesuai let's say dengan beberapa faktor ESG terkait terkait sosial dan human resource berarti itu sah-sah aja selama itu sah-sah aja menurut saya apalagi kalau misalnya dia have a big contract with you sehingga dia juga takut kehilangan that value of contract misalnya dia provide the services untuk apa dia outsource sehingga di lapangan itu dia merepresent perusahaannya Faisal Faisal punya kepentingan sebagai perusahaan memastikan bahwa dia gak bikin sesuatu yang akan jeopardize our operation jadi mungkin harus juga spesifik di area mana oke nanti terima kasih sama terima kasih Pak Faisal Mbak Angela Bapak Ibu ini kita sudah di akhir acara sudah lewat 5 menit 535 ini ternyata perhatian dari Bapak dan Ibu luar biasa besar terkait topik ESG tapi untuk pertemuan pertama kita kita akan akhiri sekian terima kasih